Warga mendatangi rumah Halimatus Sadia atas butangkis yang meraih emas dalam paralimpiade di Tokyo. Di rumah sederhana di desa Banjar Tanggul Kecepatan Punggung Kapital Mojokerto ini, warga menyampaikan selamat atas prestasi membanggakan yang diraih Halimatus Sadia. Warga yang kerabat mengetahui kemenangan pasangan ganda putri Indonesia Halimatus Sadia dan Leani Ratioktila dari media sosial. Pasangan ganda putri ini bermain dengan klasifikasi WDSR 3 dan SU 5 untuk atas gangguan berjalan dan tidak simbang dan keterbatasan bagian tubuh atas. Halimatus Sadia atau akrab dipanggil alim mulai berlatih olahraga bulu tangkis sejak kelas 5 sekolah dasar. Kemarin setelah melihat putrinya meraih medali emas ini, Bu. Ya senang. Senangnya kemana, Bu? Ya bangga, punya anak prestasi. Kecil memangnya dia tomboy. Dari mulai kecil itu emasnya yang nyuruh. Halim disuruh les bulu tangkis gitu. Usia? Usia kelas 5 SD. Ya terus emasnya mau ngantar ya itu, terus halim pelatihan. Atas proses ini, rencananya warga yang menyambut keratangan Halimatus Sadia di kampung halamannya di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Nanti rencana kepulangannya gimana Pak? Disambut atau kemana? Disambut jelas, warga yang. Rame-rame ya? Insya Allah nanti saya keratangan, maram taruna. Berbagai prestasi telah diraih Halimatus Sadia dalam kejuaraan nasional maupun internasional. Di antaranya, medali perak asian paragif 2014 dan medali emas di ajang paragif 2015, 2017 dan 2018 serta prestasi terakhir dengan keraian medali emas di Padang Priyada, Tokyo, Jepang.